Pemerintah resmikan pembentukan holding PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Pembentukan holding guna meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan. Presiden Jokowi mengatakan pembentukan holding dilakukan guna menekan biaya logistik yang selama ini masih belum efisien. Jokowi menyebut saat ini biaya logistik Indonesia masih di angka 23 persen, jauh lebih tinggi ketimbang negara lain yang berada di bawah 12 persen. Sehingga perlu adanya pembentukan di sektor logistik. Pembentukan holding Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu menekan biaya logistik sehingga membuat daya saing Indonesia semakin kompetitif dengan kecepatan koneksi yang luas dan cepat. Meski otoritas jasa keuangan telah memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2023, Tua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan tren restrukturisasi kredit terus menurun. Wimbo mengatakan OJK berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan sektor pariwisata tanah air dengan memberikan top-up pinjaman kepada sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang terdampak. Wimbo berharap dengan percepatan vaksinasi, herd immunity bisa terwujud sehingga ekonomi nasional dapat kembali normal seperti sebelum pandemi. Di tengah fluktuasi ekonomi global, Wimbo mengklaim OJK juga terus mengamati kondisi domestik khususnya terkait pemulihan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang menandatangani perjanjian perpanjangan kerjasama bilateral swap arrangement dan perpanjangan ini sudah berlaku efektif sejak Kamis 14 Oktober 2021. Dengan perpanjangan kerjasama ini, Indonesia dimungkinkan untuk melakukan swap mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat dan juga dengan yen Jepang dengan nilai fasilitas swap yang sama, yaitu sampai dengan 22,76 miliar dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam yen Jepang. Indonesia dan Jepang sepakat memperpanjang perjanjian kerjasama ini sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama keuangan kedua negara demi stabilitas ekonomi di tingkat regional dan global. Indeks harga produsen China bulan September pecah rekor. Piro Statistik Nasional China mencatat indeks harga produsen di bulan September naik 10,7 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Kenaikan ini disebabkan oleh lonjakan harga komoditas akibat pembatasan pasokan listrik. Banyak pabrik terpaksa menghentikan operasinya karena pemadaman listrik yang disebabkan oleh target pengurangan emisi, lonjakan harga batubara, dan kekurangan pasokan. Selain itu, pemerintah China pun memutuskan untuk menaikkan harga listrik hingga 20 persen dari harga patokan atau naik dua kali lipat dari tingkat batas saat ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong para produsen listrik untuk meningkatkan pasokan listrik. Di saat indeks harga produsen naik, indeks harga konsumen justru sedikit turun dari sebelumnya 0,8 persen di bulan Agustus menjadi 0,7 persen di bulan September. Amerika Serikat mengambil alih China sebagai pusat penambangan Bitcoin terbesar di dunia. Pihak berwenang China melarang aktivitas penambangan Bitcoin awal tahun ini yang menyebabkan para penambang menghentikan aktivitas mereka atau pindah ke luar negeri. Dalam langkah terbarunya, China menambahkan penambangan kripto ke dalam daftar negatif investasi. Bahkan, tindakan negeri tembok rasa-sa semakin keras terhadap penambangan kripto. Cambridge Center for Alternative Finance menyebut bangsa China atas kekuatan komputer yang terhubung ke jaringan Bitcoin global yang dikenal sebagai hash rate turun menjadi 0 pada Juli lalu. Sementara Amerika Serikat kini menjadi pusat penambangan Bitcoin terbesar di dunia sekitar 35,4 persen dari hash rate global pada akhir Agustus diikuti oleh Kazakhstan dan juga Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.